Selamat sore, Sahabat Nasional Geografik Indonesia. Saat ini kita sedang berada di depan rumah Cimanggis. Ini adalah salah satu bangunan cagar budaya yang ada di kota Depok. Nah, ini dulunya adalah villa atau rumah singgah ya Bu? Dari keluarga Gubernur VOC Albertus van der Para. Nah, di hadapan kita juga sekarang ada Ibu Ratu Faradiba. Beliau adalah anggota tim ahli cagar budaya kota Depok. Yang memperjuangkan rumah ini supaya dijaga, dirawat, dan tidak direbohkan. Karena dulu sempat ada isu akan direbohkan. Nah, Ibu Farah juga merupakan adalah ketua komunitas Depok Heritage Community. Nah, Ibu Farah ini paham betul nih soal sejarah rumah Cimanggis. Nah, kalau dulu tuh awalnya tuh dibangun sejak kapan dan untuk apa sih Bu? Ya, rumah Cimanggis ini lebih dikenal dengan nama gedung tinggi rumah Cimanggis. Rumah ini adalah bukan rumah tinggal, tapi merupakan lain huis atau rumah peristirahatan atau semacam villa. Nah, bangunan ini awalnya adalah sebelumnya daerah ini adalah perkebunan yang dimiliki oleh Yemen. Pada tahun 1600-an ya, Yemen memiliki kemudian Gubernur Jenderal VOC yang ke-29, Albertus van der Vara, membelikan lahan ini untuk dihadiahkan kepada istrinya Johanna van Beek. Nah, lalu dibangun oleh kerabatnya yaitu David J. Smith pada tahun 1771 sampai dengan 1775. Nah, namun ketika Johanna ini juga memiliki sebuah pasar yang berada di depan gerbang dari lahan beliau, yaitu yang dikenal dengan nama Pasar Cimanggis. Beliau juga tidak tinggal di sini, tapi dia datang hanya untuk beristirahat juga untuk mengelola pasarnya. Jadi, Pasar Cimanggis ini merupakan awal perekonomian yang ada di Cimanggis. Di mana ketika itu juga merupakan jalur baru yang dibuka oleh Puan de Vara untuk menuju ke lokasi bangunan tersebut. Nah, ini di mana bangunan ini kemudian ketika Johanna van Beek wafat, diambil alih, diserahkan kembali kepada David J. Smith. Namun ketika itu David J. Smith mempunyai banyak usaha yang sifatnya gambling. Jadi, sehingga salah satu aset ini jadi berpindah tangan. Lama bangunan ini tidak diketahui kepemilikannya. Kemudian juga bangunan ini sempat hancur oleh gempa, yaitu pada gempa tahun 1834. 1834. Kemudian bangunan ini juga kan dibangun kembali ya. Tapi dengan waktu itu bahkan seorang pencatat bangunan atau linguist ya. Seperti seorang pengelana mencatat, yaitu Van der Waal. Ketika 1913 beliau datang ke sini, bangunan ini itu dalam keadaan berantakan katanya. Nah, ini dalam buku keduanya dia menerangkan tentang itu. Baru bangunan ini pada 1930, seperti ya arsip yang terakhir terdata atau tersimpan di arsip Belanda, yaitu pada 1930. Nah, ini bangunan ini sudah diperbaiki. Jadi, ketika kita melakukan sempat melakukan penggalian, ditemukan dua fondasi. Yang membukti, di mana fondasi pertama di atasnya ada, apa ya, namanya puing-puing. Dari bangunan ini yang membuktikan juga bahwa memang pernah terjadi kehancuran terhadap bangunan ini ya. Nah, kemudian 1935, Samuel de Mayer, pemilik perkebunan, dia memiliki bangunan ini pada tahun 1935. Nah, cuman sebelum Samuel de Mayer itu tercatat bahwa ternyata rumah Simangis ini pernah dimiliki oleh seorang kapitan Cina, rumah pondok Cina. Nah, itu yang kemudian dijual kepada kapitan dari Bogor. Baru setelah Indonesia merdeka, ini pada tahun 1946 sampai dengan 1947 menjadi markas tentara. Setelah itu, tahun 1961, baru tanah dan bangunan ini diserahkan kepada RRI Indonesia. Lalu dibuatlah di sekitar sini beberapa bangunan sebagai gedung pemancar. Jadi ada gedung pemancar dalam negeri yang berada di depan dari rumah Simangis dan gedung pemancar keluar negeri. Nah, itu kemudian tahun 1978 rumah Simangis ini dijadikan rumah tinggal untuk 13 kepala keluarga karyawan dari pemancar RRI. Nah, mereka tinggal di sekat-sekat menjadi 13 kepala keluarga sampai pada akhirnya mulai gentengnya rusak ya, bocor gitu. Akhirnya mereka mulai meninggalkan bangunan ini dan dibuatkan bangunan baru berupa rumah-rumah yang dikenal dengan Depan, Departemen Penerangan yang berada tidak jauh dari rumah Simangis. Dan akhirnya 2012 semua sudah pindah dan bangunan sudah mulai atapnya rusak. Sehingga akhirnya bangunan ini benar-benar hancur ya bagian atap dan dua ruangan yang hancur tertipa pohon. Nah, ini ada pada bagian belakang itu ada yang rusak karena tertipa pohon. Sampai pada akhirnya para komunitas kami bergerak ya, bergerak untuk menyelamatkan bangunan ini yaitu di 2013 awalnya. Sampai kemudian didatangkan tim dari BPCB Banten sebagai UPT Pelestarian Cagar Budaya. Nah, itu baru kemudian terdengar isu akan adanya pembangunan kampus di 2016. Nah, maka mulailah di 2017, apa ya, bergejolak kembali lah para pemerhati bangunan tua. Kemudian kami juga bersurat sampai akhirnya bangunan ini dijadikan cagar budaya pada 24 September 2018. Eh, 2018 ya. Nah, itu jadi bangunan cagar budaya pertama di Depok. Cagar budaya. Nah, itu lalu 2019 dilakukan kajian perencanaan revitalisasi 2020 sampai 2021 akhirnya direvitalisasi. Ini ada gambar tahun 1930 ya, Bu? Iya, itu bangunan 1930. Jadi, acuan revitalisasi atau pemugarannya. Iya, jadi bangunan ini dikembalikan, kan kalau kita revitalisasi, ada ketentuannya mau dikembalikan ke masa apa? Nah, inilah yang kita gunakan masa 1930. Karena memang kebetulan di Arsip Belanda hanya ada itu. Ini tahun 2018 sudah hancur banget ya, sahabat Nergio. Jadi, kalau kita lihat tuh dari kusen dan kayunya sekarang tuh, yang masih utuh tetap dipertahankan, Bu ya? Iya, yang utuh masih dipertahankan. Jadi, ini bangunan tahun 1930, jadi kembali ke masa Hindia-Belanda bisa dibilang seperti itu. Jadi, asetekunnya dipertahankan. Nah, kalau sebelumnya tuh sudah hancur, saat sudah jadi cagar budaya pun, kondisinya seperti ini, Bu. Sudah hancur seperti ini. Kondisinya sudah hancur, ya. Itu 2018. Hampir nggak ada atapnya, Bu ya? Iya, nggak ada sama sekali. Sudah hancur. Nah, tadi yang menarik, Bu, sempat pindah-pindah tangan dari Gubernur General VOC, kemudian James Smith ya, itu pengusaha juga ya? Iya, masih kerabat dari Johana. Masih kerabat dari Johana. Jadi, sempat pindah-pindah tangan dari pengusaha, pedagang, terus pemilik perkembunan, sampai akhirnya ketika Indonesia merdeka, baru diambil alih gitu. Yang menarik nih, Bu, kenapa Ibu nih sebagai komunitas, depokaritas komunitas yang unjuk rasa, bertirek-tirek, supaya bangunan ini jadi cagar budaya dan dilindungi dan dilestarikan. Apa sih pentingnya, Bu, bangunan ini? Iya, ketika kita menemukan objek di duga cagar budaya, kan tentu saja kita menilainya bahwa bangunan itu pasti punya nilai penting. Enggak semua bangunan tua itu bisa dianggap sebagai cagar budaya ya, misalnya kalau rumah pribadi saya 50 tahun pun tidak bisa dijadikan cagar budaya karena tidak punya nilai penting. Tapi kan bangunan ini punya nilai penting. Pertama tadi, pemiliknya, seorang Gubernur General VOC ke-29, tentunya seorang pembesar yang berada di Asia ya, ketika itu Hindia Belanda kan. Nah, kedua juga merupakan awal perekonomian, bukanya awal perekonomian yang ada di, ketika itu namanya Cimanggis ya, belum masuk depok. Kalau kita bicara depok kan, bukan depok yang sekarang gitu, yang merupakan dari delapan tanah partikelir, tentu depok itu hanya yang kecamatan Pancoran Mas. Nah, di sini, di mana waktu itu Yohanan membuka sebuah pasar, orang-orang yang dari Batavia menuju Boitensort atau dari Boitensort mau ke Batavia, itu pasti dia akan... Lahan di tanah depok itu kan mereka masih menggunakan berjalan kaki dan menggunakan alur sungai ya, dengan adanya eretan di depok ditemukan beberapa eretan atau dermaga itu menunjukkan bahwa dulu berlalu lintasnya melalui air. Tapi dengan adanya tadi Yohana membuka pasar, akhirnya membuka perekonomian dan jalur baru menuju ke Bogor. Pasar Cimanggis itu sekarang jadi pasar Cisalak bukan, Bu? Bukan. Beda lagi? Jadi kalau pasar Cimanggis itu sendiri itu berada di gerbang, gerbang masuk yang lama ya, nah itu sudah hancur, sudah nggak ada. Jadi jejaknya ketika Yohana wafat itu pun pasarnya berakhir ya, jadi tidak diteruskan. Dan ini kan lebih dikenal sebagai perkebunan. Perkebunan, kalau jalannya sendiri yang dibuka, yang menjadi salah satu jalan darat dari Jakarta ke Bogor atau Batavia ke Boitensort itu, itu jalan apa, Bu, yang sekarang? Masih ada sisanya nggak, Bu? Ya, jalan yang kemudian ditindaklanjuti oleh denles ya, ini adalah cika bakal tadinya kan mereka cuma menggunakan jalan kecil ya. Jalan mungkin jalan setapak gitu. Tapi dengan denles membuat jalur pos ya, akhirnya ini membuat jalan yang lebih besar gitu. Dan juga kan dibuat kali baru itu di depan kan, kalau yang ciliwung kan berada di belakang kita, jadi itu bukan ciliwung kalau di depan itu, namanya kali baru. Nah itu dibikin suatu kehidupan baru di situ. Nah itu denles membuat kan dari anyar ke panarukan, dan dia membelah jalan dan gunung ya untuk jalur baru. Ya, berarti bisa dibilang Gubernur Jenderal Dendles ini juga terinspirasi dari Van Der Parra ya untuk buka jalur panjang seperti ini ya, Bu? Sebenarnya sih nggak, kan dia memang dia sudah membuka ingin jalur perdagangan ya dari anyar ke panarukan. Kebetulan sudah ada jalan yang cika bakal, hanya jalan kecil yang kemudian diperbesar menjadi jalur utama. Yang sekarang kita kenal jalan raya Bogor. Oh, sekarang jalan-jalan Bogor. Tadi Bu, ini jadi pusat perekonomian pertama ya di daerah Cimangis juga kan, karena ada bangunan gedung tua rumah Cimangis ini, kemudian ada pasar, ada jalur transportasi juga. Nah, ketika kita bahas nih, Bu, bahas, ini kan ada bilang ini warisan kolonialisme gitu, kalau sudut pandang ibu sendiri gimana? Kalau bisa bilang ini kayak romantisme kolonialisme gitu, kolonialisme, kalau ibu sendiri pandangannya gimana? Kita nggak bisa memenafikan sejarah. Kita tidak bisa memenafikan. Sejarah masa di Depok itu kan sejarahnya panjang ya, bahkan tertuliskan dalam lampiran perda nomor satu tahun 1999 tentang kota Depok, itu pun menyebutkan bahwa Depok itu punya beberapa fase dari mulai prasejarah. Nah, itu kan sebetulnya dengan ditemukan beberapa tinggalan sejarah yang dilakukan penggalian ketika Depok sudah sebesar ini. Nah, itu juga kan kita lihat, misalnya ditemukan patahan kapak yang ada di Kelapa II gitu kan, kemudian juga ada masa fase pajajaran, mungkin dengan nama-nama bahasa-bahasa Sunda kan di sini ada kampung Parung Belimbing, Parung Bingung gitu kan. Nah, ini sebetulnya nama-nama dari Sunda. Kemudian kan juga kita nggak bisa memenafikan juga adanya masa Islam masuk ke Depok ya, ketika itu dengan banyaknya pejuang-pejuang Islam di Depok. Nah, ini juga yaitu masa kolonial, bahwa kan ketika itu tanah Depok dibeli oleh Cornelis Castellin 18 Mei 1696 sudah bernama Depok. Nah, itu kan artinya sudah menunjukkan itu bernama Depok gitu ya. Jadi Depok itu bukan sebuah akronim, mungkin juga ya, mungkin bisa jadi tadi peluluhan Pak Depok kan banyak perguruan. Nah, begitu juga ini bangunan. Ketika itu bangunan-bangunan yang ada di Depok kan memang kental dengan budaya, berbagai budaya. Jadi ketika memang ini gubernur jeneral VOC, berarti kan peninggalannya masa kolonial. Tapi kan kita lihat di atas bangunan ini juga ada langgam Cina, karena memang pernah dimiliki kapitan Cina. Begitu juga, jadi buat saya ya ketika itu mempunyai nilai penting dan arti sejarah, ya harus dipertahankan gitu loh. Jadi generasi yang akan datang supaya bisa mengenal bahwa memang pernah pada masanya kolonial atau orang-orang Belanda itu pernah ada di Depok. Iya, betul. Kita nggak bisa menutup mata atau melupakan sejarah, bahkan yang buruk sekalipun ya Bu, karena sejarah kan untuk dipelajari ya. Jangan pernah melupakan sejarah kalau kata Bung Karno. Jangan pernah meninggalkan sejarah. Jangan pernah meninggalkan sejarah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Nah, tadi juga kalau kita lihat tuh mungkin bisa belajar juga dari pembangunan sebuah villa, kemudian pasar, kemudian jalan, itu bisa menghidupkan ekonomi masyarakat sekitar. Itu kan juga sebuah pelajaran ya Bu. Nah, untuk kedepannya nih Bu, harapan Bu Farah untuk rumah gedung tinggi, rumah Cimangis ini, apa nih Bu harapannya setelah dipugar, direvitalisasi, harapannya gimana ya Bu? Pertama, bangunan ini adalah bangunan cagar budaya. Bangunan ketika direvitalisasi tentu punya masa atau tujuan untuk dipertahankan ya, setidaknya 50 tahun. Sebagaimana dipercaratkan di dalam Undang-Undang Cagar Budaya, minimal 50 tahun, nama wakili gaya. Kemudian kan ini sekarang jadi bangunan edukasi. Banyak arsitek atau mahasiswa yang belajar di sini, kok bangunan ini bisa bertahan sekian puluh tahun, sekian ratus tahun ya. Bagaimana caranya bisa tetap bertahan. Padahal kalau kita lihat kan kondisi udara lembab. Tentu saja tadinya bahan banyak menggunakan kayu gitu, yang pasti bakalan lebih dulu rusak ya. Terus kemudian rayap, karena bekas tanah perkebunan. Nah apalagi perkebunan karet yang sangat cepat banget itu rayapnya ya. Nah ini kenapa dia bisa bertahan. Kemudian juga, selain itu bangunan ini, saya sih berharap ke depan jadi rumah budaya. Nah ini kalau kita museum, kita artefak juga belum banyak ya, ada epok yang ditemukan artefaknya yang untuk disimpan. Dan mungkin museum ini kita juga tahu nih, untuk biaya perawatan bangunan cagar budaya kan sangat mahal, besar. Kalau usahanya sekedar museum, mungkin tidak memadai. Tapi kalau rumah budaya, kita bisa misalnya bangunan ini disewakan untuk seminar. Disewakan untuk pameran, pentas seni gitu. Nah ini kan mungkin lebih, apa ya, menghasilkan untung biaya perawatan dari bangunan itu sendiri. Dan satu, jangan vandalisme. Kalau ke sini berkunjung, jangan ya tangannya iseng, coret-coret. Atau berfoto boleh, tapi kaki jangan nempel-nempel di dinding gitu kan. Karena biaya pemugarannya juga cukup mahal ya Bu? Cukup mahal. 11,39 M. Jadi ini harus kita jaga, dan ini cagar budaya pertama di kota Depok. Nah kita akan beruntur setelah ini, sahabat Nat Geo. Jadi kita akan lihat interior, arsitekturnya, dan lihat apa saja nih, ada gaya apa saja yang mempengaruhi. Tadi sudah sempat dibuka sedikit sama Bu Farah, di atas ada pengaruh Cina. Tapi di dalam nih, kita lihat ada gaya apa saja yang ada di bangunan ini, gaya mudernya. Sampai jumpa di video selanjutnya.